Intro Duga luapan air yang masuk ke solokan pembuangan tidak terlalu tampung mengakibatkan rumah terendam sebanyak 3 rumah yang terendam yang meruksak perabot rumah tangga dan tempat tidur seperti dituturkan warga masyarakat Kampung Ramad RT2 RW9 Desa Marga Mekar berikut ini Banyak dari akibat api? Selokannya jadi tidak muat ya langsung balik dari pemuangannya kemana aja nih ma? disini terus? langsung sini mu masuk air ya masuk ke kanan sapi terus? 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 terkenang ya? terus? oke ke kamar ini pak? berapa kali kejadian? dua kali dua kali ini tingginya berapa air? berapa cm dari? ada setengah meter nggak? ada setengah meter ya? jangan digosir jangan digosir yang nama solokan di dangosan setiap hujan teh muda wae eh sampai setiap jajaran yang banyak itu rumahnya kak ke muay nah ini nurksak kasur kasur iya terasnya kak di uay kak rumah jadi sebaralami itu sebaralami iya kak dua kali sabara sasih itu iya saya setahun muayu nanya iya masuk ke rumah ya iya kak rumah jadi tapi itu jadi misalkan ku menurut sucer anak ku runtah gitu banjir 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 anjir kak jilunjang mas kalau dia nyambung hanya di ruangan muntah adun kepadil na di susukan mo ya nyanak-naunnya mungkin runtah atau menang nyan-runtah besar ga lah kaki-sapi nanak kami cendak kealemur iya kan pengguangan anak ada 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 okey apa yang bernasih ada barang-barangnya terdeksa barang-barangnya lebat kalau banyak kalau yang ibu mungkin berdisa pemerintahan desa untuk menghindari kenangan kedepannya akibat luapan air selokan tersebut warga masyarakat berharap selokan tersebut cepat dibangun atau diperbaiki dari kampung keramat rp2 rp9 desa marga mekar agus ber mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati